Dengan membawa ember, jerigen hingga galon, puluhan warga RT-03, RW-02, Lodan, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, kami sore mengantri di sekitar mobil tanki milik PAM Jaya untuk bisa mendapatkan air bersih. Meski harus berulang kali mengangkut air ke rumah, hal ini terpaksa dilakukan warga, mengingat saat ini tengah terjadi krisis air bersih di pemukiman mereka. Akibat putusnya suplai air PAM sejak satu bulan terakhir. Menurut keterangan warga, guna memenuhi kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci dan masak, mereka terpaksa membeli air kemasan isi ulang atau membeli ke warga yang aliran air PAM ke rumahnya masih lancar. Namun untuk kebutuhan mandi, mereka memilih memanfaatkan air sumur meski kondisi airnya keruk. Warga berharap agar pihak perusahaan air minum dapat segera mengalirkan suplai air bersih. Warga RT-02 RW-02 Kampung Badan Pademangan, Jakarta Utara, kamis pagi mengantri di tempat penjualan air isi ulang. Mereka membeli air kemasan isi ulang bukan hanya untuk diminum saja, namun juga untuk digunakan mencuci piring, pakaian bahkan mandi. Hal ini lantaran 13 RT yang berada di RW-02 semuanya mengalami krisis air bersih sejak 6 bulan lalu. Nggak tahu kemana aku udah ngomong, Pak bagaimana ini air? Belum ngalir-ngalir gue bilang, katanya masih di daerah mana masih diperbaikin, perbaikin sama dulu. Yang kita bayar lah Pak, gue bilang daripada begini caranya, tuh gituin. Iya, dari kaya kemasan yang lima setengah, pakaian cipiring, mandi. Pihak Kelurahan Ancal pun sudah melakukan koordinasi dengan pihak Paljaya agar segera melakukan perbaikan, sehingga suplai air ke RW-02 Kampung Badan segera kembali normal. Warga berharap pemerintah setempat juga memperhatikan nasib mereka. Gunawan Sugro, Jakarta Gunawan Pengerti Gunawan Sakota Mun complaint Sampai Mutu